Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sahabat Yaakobian, kita hari ini akan mengenal dan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang tadi sudah saya bilang bahwa saya berada di sebuah klinik yang dekat dengan kehidupan kita yaitu klinik Binakasi Pratama YSS Antoyokobus Saya sudah ditemani dengan seorang narasumber, ini dokter gigi kita Silahkan dokter siapa namanya? Halo sahabat Yaakobian, perkenalkan aku dokter Berliana Iya dokter Berliana, dokter Berliana ini adalah dokter gigi di klinik Pratama Binakasi Bukan begitu dok? Betul sekali, aku praktek di sini di hari Rabu Jadi kalau sahabat Yaakobian mau ke sini, ngecek-ngecek giginya, mau ketemu dokter Berliana nanti setiap hari Rabu gitu ya dok? Iya Iya, jadi sahabat Yaakobian, hari ini kita akan mengenal seputar gigi, berbagai macam penyakitnya, mungkin kesehatan gigi, dan semua hal kita akan kupas secara mantap di sini bersama dokter Berliana Nah untuk itu enggak usah lama-lama, langsung aja nih, saya mau tanya sama dokter Dok, boleh Kalau kita ngomong soal gigi nih, biasanya kan itu ngaruhnya sama makanan ya Bener Ya apa yang kita makan, kalau ompong sih mungkin susah gitu dok Ini kalau masalah gigi nih, sebenarnya setiap kita makan itu, apakah harus selalu sikat gigi? Atau bagaimana sih, atau berapa lama kita sikat gigi itu setiap makan, sikat gigi, setiap saat sikat gigi, atau harus berkumur aja, atau bagaimana? Oke, jadi sebenarnya teman-teman semua kalau sikat gigi itu sehari dua kali cukup Kapan? Yang paling penting itu adalah pagi hari, 30 menit setelah kamu sarapan, dan malam hari sebelum kamu tidur Nah cuman, kalau intensitas kamu makannya meningkat nih, misalnya suka nyemil, apalagi nyemil-nyemil makanan yang manis, snack, segala macam kayak gitu Baiknya intensitas sikat gigi pun ditambah, jadi bisa tiga kali sehari, gitu Nah sebenarnya selain dari waktu kamu sikat gigi, juga cara sikat gigi, terus jenis sikat giginya, itu juga bisa mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut kamu Oh, jadi emang sebenarnya itu anjuran dari kecil ya, dari kecil juga kan saya diajarin ya, sama dokter gigi pertama orang tua saya gitu ya Bagus-bagus Diajarin itu emang sikat gigi itu sehari dua kali, memang itu udah cukup ya sebenarnya sehari dua kali ya Cukup banget, sehari dua kali itu, dan yang pokoknya paling penting, pagi hari sama malam hari sebelum tidur Jadi pagi hari sama malam hari sebelum tidur, itu kenapa ya dok harus pagi dan malam, boleh nggak kalau saya siang sama sore, atau pagi sama sore? Kalau misalnya pagi, kita kan perlu untuk membersihkan gigi nih, karena setelah, apalagi setelah sarapan, setelah sarapan, kita perlu supaya gigi kita tuh bersih Nanti kan kita baru makan lagi siang, baru makan lagi siang, berarti kita perlu giginya cukup bersih tuh selama berapa jam, seandainya kita Sarapan, setelah sarapan kita sekit gigi jam 7, berarti kita kurang lebih makan jam 12, gigi kita bersih dalam waktu 5 jam Itu tetap bersih terus kondisi gigi kita, nah kalau malam hari kenapa perlu? Kita kan akan istirahat tuh berapa jam Kalau gigi kita kotor ya bakteri di dalam mulut kita kan nggak istirahat tuh, waktu kita istirahat tetap ada kan bakterinya dan tetap bekerja di dalam mulut kita gitu Jadi itu ya kenapa harus pagi dan malam ya Jadi ya harus pagi sama malam harinya Nah dok, kalau kita mau sikit gigi nih tadi nggak mungkin dong pakai jari gini-gini kan? Iya dong Jadi pasti kalau sikit gigi tuh kita pakai sikit alat ya, sikit gigi Maksimal Benar banget sekarang apalagi kalau teman-teman semua supermarket itu kan banyak banget tuh pilihan sikat gigi di supermarket kalau dilihat Nah sebenarnya yang paling penting itu pilih ujung kepala sikat giginya tuh yang kecil sama membulat Jadi teman-teman semua kalau sikat gigi itu bisa sampai ke ujung-ujung sudut paling belakangnya Kepala ujungnya kecil ya? Iya ujungnya kecil Terus kedua bulu sikatnya nggak perlu yang macam-macam sih kalau memang gigi kita nggak bermasalah gitu Jadi bulu sikatnya cukup yang rata aja terus pilih bulu sikatnya tuh yang cukup yang soft gitu Karena kan ada macam-macam tuh ada yang extra soft, medium, soft Biasa sih kalau desa saya lebih menyarankan untuk penggunaan sikat gigi yang soft aja Jadi yang normal ya? Iya, nah terus untuk gagang sikatnya sebenarnya itu balik lagi ke kenyamanan saat menggunakan Tapi biasanya lebih nyaman kalau kita menggunakan gagang sikat gigi itu yang lurus aja gitu Cuman balik lagi kalau untuk gagang itu balik lagi ke kenyamanan saat penggunaan tiap orang Jadi yang paling penting adalah bagian depannya itu ya bukan gagangnya ya? Iya, iya Soalnya kalau gagangnya kan nggak ada pakai buat sikatnya Iya Jadi itu sahabat kalau kita milih sikat gigi itu perhatikan di sikatnya sama bentuk depan sikat giginya ya Bentuk ujung kepala sikatnya gitu Nah dok tadi kan kita dikasih tau nih kenapa sikat gigi pagi sama malem terus buat alat sikat gigi juga sikat giginya pilihnya yang seperti itu lah ya Yang standar banget untuk kesehatan gigi Kalau misalnya saya nggak sikat gigi nih atau biasanya ngasih tau anak kecil kan susah nih Nah adik-adik kecil yang di rumah sikat gigi itu kadang-kadang susah males Nah apa aja sih yang muncul itu kalau penyakit-penyakit gigi yang paling sederhana tapi kita nggak sadar tiba-tiba sakitnya parah gitu Tiba-tiba cucut itu apa aja dok? Nah sebenarnya kalau untuk keluhan di gigi dan mood yang paling sering dirasakan sama orang-orang atau nggak yang sering dokter gigi temen itu biasanya adalah gigi berlubang sama karang gigi gitu Itu adalah keluhan yang paling umum yang dirasakan di rongga mulut gitu Jadi paling banyak itu gigi berlubang sama karang gigi Nah gigi berlubang sejauh mana yang bikin kita tuh tau gigi kita nih harus ke dokter gigi gitu loh Oke Jadi kadang-kadang nggak kelihatan kan Iya Rapi aja nih gigi ini bagus ya nggak ada bolong-bolong Kayaknya nggak ada keluhan apa-apa ya Nah tapi tiba-tiba sakit Nah itu gimana ya mendeteksinya mengenalinya Nah sebenarnya kita kenalan dulu nih sama struktur gigi Kalau kita ngaca di kaca kelihatan nih gigi Gigi tuh warnanya putih Nah bagian yang kalian kelihatan waktu di kaca itu adalah mahkota giginya Nah selain ada mahkota gigi ada juga namanya akar gigi Akar gigi tuh tertanam di dalam dan ketutupan sama busi kita gitu Nah abis itu gigi sendiri tuh ada berbagai lapisannya Oh jadi nggak cuma akar gitu ya Nggak cuma mahkota sama akar gigi doang Nah si bagian mahkotanya itu sendiri juga ada beberapa lapisan Yang pertama yang paling luar yang kelihatan itu namanya enamel Nah itu jaringan yang paling keras Kedua lapisan keduanya namanya dentin Dan yang terakhir yang paling dalam itu namanya pulpa Nah di pulpa ini itu tuh berisi saraf pembuluh darah yang membuat gigi kita jadi hidup gitu Nah kalau misalnya lubang di gigimu baru mencapai di lapisan pertama yaitu di enamel Biasanya sih kamu belum merasakan ada keluhan sama sekali Cuman kalau kamu ngaca nih kepo ngeliatin giginya Nah biasanya disitu udah mulai tanda-tanda garis hitam tuh di giginya Pokoknya udah mulai ada hitam-hitam Wow tapi masih kecil biasanya Nah tapi kalau udah sampai ke lapisan kedua yang dentin itu biasanya udah mulai tuh ada keluhan Biasanya sih suka berasa lino Kalau misalnya kamu mengkonsumsi makanan atau minuman dingin Bahkan kalau ngunyah makanan juga terkadang suka terasa lino Nah kalau misalnya udah sampai ke jaringan yang ketiga gimana dok Wah kalau yang itu biasanya kamu akan merasakan sakit yang lebih spontan Rasa sakit itu spontan Nyut-nyutan terus-menerus Bahkan rasa sakitnya itu bisa mengganggu aktivitas kamu sehari-hari Nah ada lagi jika dibiarkan terus-menerus Misalnya udah kena nih ke bagian pulpanya tadi lapisan ketiga Masih aja cuek yaudahlah biarin aja gitu Nah lama-lama bisa ada infeksi di bagian ujung akarnya itu Nah kalau udah sampai infeksi kayak gitu Biasanya kamu bakal timbul bengkak di gusi dan biasanya bakal ada rasa sakit Nah kalau untuk perawatannya sendiri itu juga beda-beda sih Kalau kamu lubangnya masih di lapisan pertama kedua yang sampai ke dentin itu Biasanya masih bisa dilakukan penambalan secara langsung Tapi kalau udah kena kesaraf atau sudah ada infeksi akumulasi bakteri di ujung akarnya itu Sayangnya gigimu harus dilakukan perawatan saluran akar dulu Nah itu perawatannya biasanya lebih panjang dan lebih kompleks Bahkan kalau misalnya struktur gigimu tuh udah abis Kan biasa tuh kalau udah bolong makin gede makin gede Waktu gigit tau-tau pecah Struktur giginya abis kan jadi nggak ada tinggal dikit Nah kalau misalnya tinggal sedikit kayak gitu Itu pilihan terakhir mau tidak mau gigimu harus dicabut deh Ompong jadinya kayak gitu Nah jadi perlu banget kalian semua tuh aware sama giginya gitu Jadi kalau memang udah tau ada lubang Segera cek dokter gigi gitu Soalnya kalau sakit itu saya pernah dok Kalian sakit itu larinya kemana-mana kan ya Ke kepala lah badan panas Bener ya dok ya Bener Itu kenapa ya sakit gigi berlubang aja Ape kepala badan panas Karena kan itu ada infeksi juga Ada infeksi di gigi Ada sarafnya juga Jadi ketika ada infeksi udah kena ke bagian saraf Pasti akan timbul rasa sakit Oh gitu Kenapa bisa sampai kadang demam gitu Karena infeksinya udah menyebar kemana-mana gitu Jadi dari gigi bisa kemana-mana itu ya Bener banget Kayak kita perlu aware kalau gigi berlubang Langsung aja lah ya ke dokter gigi Toh nggak diapa-apain juga gitu ya Toh justru semakin ditunda Perawatannya juga akan semakin panjang Panjang prosesnya Dan membutuhkan waktu yang lebih lama gitu Tadi selain apa gigi berlubang ya Masalah gigi tadi ada dua ya Kalau nggak salah satu lagi Karang laut ya Karang laut waduh Limuran nih kalau karang laut Karang gigi ya Nah karang gigi itu apa dan Kenapa sih bisa ada gitu loh Oke karang gigi itu apa sih Karang gigi itu sebenernya Plak atau sisa makanan Tapi dia ngeras di gigi kita Karang gigi ini sebenernya Suka dianggap sepeleh sih Karena dianggap tidak menimbulkan Gangguan kepada orang-orang Tapi kalau dibiarkan terus-menerus Karang gigi itu biasanya Yang menyebabkan busi kamu jadi beradam Terus kalau sikat gigi Suka berdarah Nah ini ciri-ciri banget Kalau ada karang gigi di mulut kamu Jadi sikat gigi Waktu kita sikat gigi itu ada darahnya gitu Jadi kalau sikat gigi itu Wah kenapa tiba-tiba berdarah Iya Kayak gitu Nah itu biasanya tanda-tanda Kalau di mulut kamu ada karang giginya Nah kalau kita biarkan lagi Terus-terusan Ah nggak tahu nih berdarah dari mana Ya udah aja gitu kan Cuek aja Terus dibiarkan aja karang giginya Numpuk, numpuk, numpuk Terus Nah akhirnya Kamu lama-kelamaan bisa goyang Bahkan bisa jadi Lepas sendiri nanti Kalau misalnya dibiarkan terus Nah itu efeknya apa ya dok ya Kalau karang giginya banyak terus lepas sendiri Bagus atau nggak bagus itu lepas sendiri Ya tentu nggak bagus dong Kalau giginya udah lepas Jelas banget Bakal Bakal jadi ompong kan Pasti kalau gigi kamu nggak ada Ompong Yang jelas kamu makan Pasti jadi nggak enak Nah itu ompongnya kan Karena nggak normal penyakit gitu dok ya Plak gitu kan Itu efeknya panjang Atau ada setelah karang gigi numpuk Gigi copot Ada efek panjangnya nggak Untuk mulut atau gigi kita itu Sebenarnya Dengan adanya karang gigi itu Keadaan mulut kamu kan pasti kotor Nah Sebenarnya kamu juga bakal Ngerasain yang namanya bau mulut Oh wow Nah cuman Kalau misalnya nih Si giginya udah copot Sebenarnya Nggak ada efek yang berkepanjangan lagi Selain Kamu bakal Nggak nyaman aja Kalau makan Terus kan pasti mengganggu penampilan tuh Apalagi kalau di gigi depan yang hilang Gitu Nah gitu bau mulut lagi kan nggak banget ya Iya Saya berarti ini normal ya Masih sehat ya Soalnya nggak bau ya Jadi saya rajin sikit gigi Sari dua kali minimal Oke Nah tadi kita gigi berlubang Karang gigi Nah Gimana sih caranya itu Supaya bener-bener kita Paham banget nih Gigi kita ini berlubang Terus juga punya karangnya itu Selain Ngecek ngaca Atau Bisa nggak sih kita kalau punya karang gigi itu bersihin sendiri Gitu loh Nah Atau di korek-korek pakai peniti Ya apa tuh Waduh Nah kalau karang gigi kan dia Tadi yang kayak udah aku bilang Dia itu adalah Sisa makanan tapi udah ngeras di gigi kita So jadi nggak bisa lagi kamu bersihin Gitu aja Nggak bisa bersihin sendiri berarti ya Nggak bisa Jadi kamu perlu datang ke dokter gigi Dan melakukan tindakan Pembersihan karang gigi Atau yang dikenal dengan scaling Untuk membersihkan si karang gigi itu Bahasa kerennya scaling ya Jadi Kamu mau kemana Mau ke dokter apa yang scaling Atau mau cuci karang tuh Yang umum Scaling lebih oke lah ya Nah Ini dok Tadi kan kita udah tahu nih Bahwa gigi tuh strukturnya ada enamel Dentin Tadi ada pulpa segala kan Saya jadi belajar nih Cepet saya belajarnya langsung Mantap Langsung nempel di otak Saya yakin sahabat Yaakobin juga paham Jadi pas gigi sakit tuh masalahnya dimana Jadi Kan sahabat Yaakobin udah dapet pengetahuan juga nih tadi Oh giginya sakit Ini kayaknya di bagian pulpa nih Nah sekarang ini masalahnya dok Case nya berbeda nih Oke Kan dokter bilang tadi Lebih baik kalo mulai rasa sakit ke dokter gigi Tapi masalahnya Sekarang case kita berbeda Apakah aman dan bisa kita ke dokter gigi Ketika gigi kita mulai bermasalah Sebenernya untuk sekarang Boleh untuk pemeriksaan gigi Jika gigi kamu bermasalah Karena sekarang yang paling penting adalah Dokter giginya disini Menggunakan APD Alat pelindung diri Untuk Tindakan kepada setiap pasien Cuman memang untuk di saat pandemi seperti ini Lebih dianjurkan Jika Kamu ke dokter gigi Jika memiliki keluhan yang Emergensi atau darurat Contohnya seperti apa dok gitu kan Contohnya itu biasanya Ketika kamu merasakan nyeri yang udah Sakit banget gak tertahankan Terus adanya pembengkakan saat infeksi Terus ada pendarahan yang tidak terkontrol Dan jika kamu mengalami trauma Akibat kecelakaan Jadi sebenernya di saat pandemi seperti ini Lebih diutamakan untuk kasus-kasus yang seperti itu Jadi memang parah banget ya Lebih diutamakan Sebenernya gak apa-apa Kalau kita ke dokter gigi juga Karena Sebenernya sudah ada protokol kesehatan Dokter giginya juga lengkap Pakaiannya Hanya Untuk yang benar-benar mendesak Sekali lagi hanya untuk yang benar-benar mendesak Cuman kalau giginya udah mulai kelihatan Ah gigi saya kayaknya Mesti di Bersih nih ada lubang Ngatuhnya bukan lubang Gitu ya Cuma salah lihat Ngatuhnya biji cabai Gitu ya Jadi Gitu juga Jadi ke dokter giginya itu Benar-benar dengan saat yang mendesak Iya Untuk kondisi sekarang Untuk kondisi saat ini Tetap bisa ke dokter gigi Tapi Dengan Kondisi-kondisi darat seperti itu Dan Kita juga dokter giginya Menggunakan alat pelindung diri Nah begitu Sahabat Jakobian Saya rasa Penjelasannya sudah mantep ya Jawa Kita sudah mengenal nih Gigi kita kayak apa Terus Cara menyikat gigi Durasi menyikat gigi Gitu kan Bentuk-bentuk sikat gigi Tadi udah dijelaskan oleh Dokter gigi kita nih Dokter Berli tadi ya Udah dijelasin bahwa Karang gigi Penyakit gigi juga Apa aja Nah sahabat Jakobian Untuk saat-saat seperti ini Lebih baik Kita mencegah Jangan sampai malah Tadi harus Ada keluhan-keluhan Ya malah makin parah kan Jadi jaga kesehatan gigi kita Dan perhatikan selalu kebersihan gigi kita Begitu Terima kasih Terima kasih dokter Atas Informasinya Atas Masukannya tadi Banyak banget tips-tipsnya Supaya kita menjaga kesehatan gigi dan mulut Kita berjumpa lagi nanti Dalam topik lainnya Bye-bye 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 Bye-bye